Kitab Yeheskiel, Pasal 11 Nubuat melawan para pemimpin Kemudian roh Tuhan membawa aku ke pintu gerbang sebelah timur baik Tuhan. Pintu gerbang itu menghadap timur. Aku melihat 25 orang di jalan masuk pintu gerbang itu. Beberapa pemimpin ada di tengah-tengahnya, termasuk Yaazanya, Anak Azur, dan Pelaca. Anak Benayah. Kemudian Allah berbicara kepadaku dan mengatakan, Anak manusia, merekalah yang membuat rencana jahat untuk kota itu. Mereka selalu mengatakan umat melakukan yang jahat. Mereka berkata, Kami segera membangun rumah kami kembali. Kami selamat di kota itu, seperti daging dalam periuk. Jadi, katakan kepada orang itu demi aku. Anak manusia, pergi bernubuat kepada umat. Kemudian roh Tuhan datang kepadaku. Katanya kepadaku. Katakan kepada mereka bahwa demikianlah pesan Tuhan. Rumah Israel. Kamu merencanakan hal yang besar. Tetapi aku tahu yang kamu pikirkan. Kamu telah membunuh banyak orang di kota itu. Kamu telah memenuhi jalan-jalan dengan mayat. Sekarang Tuhan Allah kita berkata demikian. Mayat adalah daging, dan kota adalah periuk. Tetapi iya, Nebukadnezar, akan datang dan mengambil kamu dari periuk yang aman itu. Kamu takut akan pedang, tetapi aku membawa pedang kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah kita. Allah juga mengatakan. Aku akan mengambil kamu dari kota itu dan memberikan kamu kepada orang asing. Aku menghukum kamu. Kamu akan mati oleh pedang. Aku menghukum kamu di Israel, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Ya, tempat itu akan menjadi periuk masak, dan kamu menjadi daging yang dimasak di dalamnya. Aku akan menghukum kamu di Israel. Kemudian kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Itulah hukumku yang telah kamu langgar. Kamu tidak mematuhi perintahku. Kamu memutuskan untuk tinggal seperti bangsa-bangsa sekelilingmu. Segera setelah aku selesai berbicara untuk Allah, Pelaca anak Benaya mati. Aku jatuh ke tanah. Aku sujud dengan mukaku menyentuh tanah, dan berkata, Ya Tuhan Allah, Engkau akan membinasakan semua yang hidup di Israel. Nubuat melawan yang hidup di Israel. Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, ingatlah saudara-saudaramu, keluarga Israel. Mereka dipaksa meninggalkan negerinya, Tetapi aku membawa mereka kembali. Sekarang orang yang tinggal di Yerusalem mengatakan, Menjauhlah dari Tuhan. Tanah itu telah diberikan kepada kita. Itu milik kita. Jadi, katakan ini kepada mereka. Tuhan Allah kita mengatakan, Benar, aku telah memaksa umatku pergi jauh kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menyerahkan mereka di tengah-tengah banyak negeri. Aku sendiri akan menjadi seperti baik Tuhan bagi mereka, Sementara mereka di negeri asing. Katakanlah kepada umat itu bahwa Tuhan Allah mereka akan membawanya kembali. Aku telah menyerahkan kamu di tengah-tengah banyak bangsa. Tetapi aku akan mengumpulkanmu dan membawamu kembali dari bangsa-bangsa itu. Aku memberikan tanah Israel kembali kepadamu. Dan apabila umatku kembali, Mereka membinasakan semua berhala yang ngeri dan kejih yang ada di sana sekarang. Aku akan membawa mereka bersama-sama dan membuat mereka seperti satu orang. Aku akan menaruh roh baru ke dalam mereka. Aku mengambil hati batu dan menaruh hati yang sebenarnya pada tempatnya. Kemudian mereka mematuhi hukumku. Mereka akan mematuhi perintahku. Mereka melakukan hal-hal yang kukatakan kepada mereka. Mereka sungguh-sungguh menjadi umatku. Dan aku menjadi Allahnya. Kemudian Allah mengatakan, Sekarang hati mereka ialah milik berhala yang ngeri dan kejih. Dan aku harus menghukum umat itu atas kejahatan yang dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan kemudian malaikat kerup mengembangkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Roda itu pergi bersamanya. Kemuliaan Allah Israel ada di atas mereka. Kemuliaan Tuhan naik ke angkasa dan meninggalkan Yerusalem. Ia berhenti di atas bukit sebelah timur Yerusalem. Kemudian roh Tuhan mengangkat aku ke angkasa dan membawa aku kembali ke Babel. Angin itu membawa aku kembali kepada orang yang memaksa meninggalkan Israel. Aku melihat semuanya itu. Kemudian yang kulihat dalam penglihatan naik ke angkasa dan meninggalkan aku. Dan aku berbicara kepada umat di pembuangan. Aku mengatakan kepada mereka tentang segala sesuatu yang telah ditunjukkan Tuhan kepadaku.